Dan untuk mengetahui persiapan Kongres PDIP keempat di Bali ini, sudah ada Dede Rohali yang akan melaporkan selengkapnya dari sana. Ya, Dede, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tommy, satu hari jelang pelaksanaan Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang keempat di Sanur Bali, persiapan memang terus dilakukan. Nah, di belakang saya ini merupakan panggung utama yang rencananya pada pukul 7 malam waktu Bali akan digelar pentas seni dan juga pertemuan antara Ketua Umum Partai, yakni Megawati Soekarno Putri dengan seluruh kader Partai PDI Perjuangan yang saat ini memang sudah hadir di Sanur Bali. Sementara terkait agenda utama dalam Kongres PDI yang keempat ini memang tidak lagi memilih Ketua Umum Partai yang baru hingga 5 tahun ke depan. Tadi wasekjen Partai PDI Perjuangan, Eriko Sutarduga, memastikan bahwa untuk Ketua Partai ini akan tetap dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengklaim hal ini berdasarkan keputusan dan juga kesepakatan dari seluruh kader yang hadir dalam rakernas di Semarang pada tahun lalu. Sementara itu untuk pos strategis lainnya seperti Wakil Ketua Umum dan juga Sekjen nantinya ini akan dipilih langsung oleh Megawati Soekarno Putri yang rencananya dalam rapat komisi yang akan digelar pada Kamis besok. Berikut pernyataan wasekjen PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Jadi seperti kami di sini kan sudah memberikan secara aklamasi atau dari rakernas sempat memutuskan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Nah tentunya kita memberikan semua kepercayaan itu kepada beliau untuk menentukan hal-hal yang perlu yang dirasakan oleh beliau nantinya ke depan ini. Seperti itu. Jadi sepenuhnya adalah hak beliau. Seperti itu. Ya, Sahnas dan Tomi untuk pembukaan sendiri memang nanti akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai yaitu Megawati Soekarno Putri pukul 10 waktu Bali pada hari Kamis besok. Dan dipastikan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala akan hadir dalam Kongres yang keempat ini. Untuk pengamanan sendiri saat ini terus diperketat. Akan ada seribu polisi dari Polda Bali yang nantinya akan terus mengamankan selama Kongres berlangsung hingga 12 April mendatang. Ya, Sahnas dan Tomi. Baik, terima kasih Dede Rohali yang melaporkan langsung dari Sanur Bali. Dan itulah informasinya tadi kalau memang Megawati Soekarno Putri akan melenggang sampai dengan 2020 nanti sebagai Ketua Umum. Tapi yang di sini yang menarik juga yang mungkin publik juga menantikan adalah perpanjangan tangan dari Megawati Soekarno Putri. Jadi nanti Wakil Ketuanya apakah nanti akan dipilih anak dari Megawati, Puan Mahalani atau siapa? Kita tinggal menunggu ya. Karena nanti akan dipilih oleh Ketua Umum PDIP sendiri ya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Baik itu dari Wakilnya juga tadi Sekjen ya seperti yang dikatakan Dede. Betul sekali.